Baik-baik saja, prestasi membanggakan berhasil diraih para pelajar SMA di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Ini dengan meraih gold medal dalam kategori life science, event internasional yang dihelat akhir Juli lalu dalam ajang JISF 2024, manfaatkan beberapa bahan produk lokal, yaitu kupang yang tinggi protein, porang yang tinggi serat, serta buah durian. Kempat pelajar semamda Sidoarjo ini berhasil ciptakan cookie snack diet. Terzekirin, Abila, Aurora, Sarmiel, Raya Kalisa, dan juga Anandita Asranova, kesemuanya pelajar kelas 12 SMA Muhammadiyah II Sidoarjo, berhasil raih gold medal dalam ajang internasional CISF 2024, kategori life science yang diikuti oleh 9 negara dengan 66 tim. Memanfaatkan bahan-bahan produk lokal dengan memaksimalkan kearifan lokal yang ada, keempat pelajar SMA ini berhasil menciptakan snack diet dengan bahan porang, kupang, serta durian khas negara Indonesia. Di latar belakangi masih tingginya angka obesitas, kemudian melalui ide sharing bersama guru pemimpin kir di sekolah, keempat pelajar ini melalui hasil riset yang ada, akhirnya mencoba mengkreasikan bahan-bahan seperti porang, kupang, dan durian dan membuatnya menjadi sebuah makanan ringan, snack diet cookies yang familiar dikonsumsi dengan kandungan yang bernilai serat tinggi dan tinggi protein. Jadi kupang itu mengandung tinggi protein, terus orang itu mengandung tinggi serat, dan durian itu buah khas Asia Tenggara yang mengandung gula alami. Jadi ketiga ingredient itu bisa kayak mendukung diet program. Itu ada sekitar 9 negara dan 66 tim yang berdiri dari offline dan online. Menjadah-wajadah bagaimana kita bersungguh-sungguh dalam mencapai impian, mencapai target. Kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, insya Allah, target itu akan tercapai. Insya Allah begitu. Kita akan mengurus haki atau mengurus sesuatu yang dibutuhkan oleh siswa dan tentu juga untuk lembaga, untuk sekolah. Atas layan prestasi pelajarnya, Kepala Sekolah SMAMDA M. Zainul Arifin pihaknya mengaku bangga dan akan mensupport tentang haki ataupun kreasi-kreasi pelajar lainnya di sekolah ini. Tak menutup kemungkinan snack diet yang ada juga akan dikolaborasikan dengan kantin sekolah sehingga produk pelajarnya bisa semakin dikenal luas. Terima kasih telah menonton!